Halo teman-teman, wah teman-teman ketemu lagi Kali ini kita akan bermain membuat kue teman-teman Wah teman-teman, kita mulai bermain Nah ini dia teman-teman, ada kue ulang tahun dan ada donat Jadi kita pilih yang membuat kue ulang tahun aja ya teman-teman Wah lihat ini ada kue rasa strawberry Kue rasa coklat Kue rasa blueberry Kue rasa green tea Kue rasa nanas Dan rasa pisang Kita pilih yang rasa apa teman-teman ya Kita pilih yang rasa strawberry aja ya teman-teman Mana ini rasa strawberry tadi Nah ini dia teman-teman Kita pilih yang rasa strawberry Oke ini dia bahan-bahannya teman-teman Ada terigu Ada strawberry Ada telur Ada mentega Ada gula Dan ada susu Sekarang kita pilih yang masukkan dulu yang tepungnya dulu teman-teman Oke kita masukkan secukupnya tepung ya teman-teman Dan kita masukkan mentega Oke kita masukkan semuanya aja teman-teman Karena aku biasanya tidak pakai ukuran Nah kita kasih strawberry karena kita akan membuat kue strawberry Dan sekarang kita buat Masukkan gula secukupnya teman-teman Jangan banyak-teman Jangan banyak-banyak ya Nanti kemanisan Nah sekarang kita masukkan telur Ini dia telurnya teman-teman Kita masukkan Terakhir kita masukkan Susu cair Oke kita masukkan secukupnya saja ya teman-teman Jangan banyak-banyak juga Oke setelah itu Kita aduk semua bahan-bahannya Sampai tercabur dengan rata Dan mengembang ya teman-teman Oke Sepertinya ini sudah mengembang Kita masukkan ke dalam oven teman-teman Kita akan panggang goyangnya ya teman-teman Yuk kita masukkan dulu Oh tapi nanti dulu teman-teman Kita harus diratakan dulu Goyang-goyang-goyang dulu ya teman-teman Supaya klingat rata Dan ngembangnya sempurna Oke setelah itu Kita pancet tombolnya Kita tunggu sampai matang Nah ini dia teman-teman Sudah matang kuis strawberry kita Langsung saja kita angkat teman-teman Wah teman-teman lihat Ini di meja sangat berantakan sekali Kita buang dulu sampai tampaknya ya teman-teman Gimana kita mau mengeluas kue Kalau tempatnya ancak kotak seperti ini Oke sekarang kita lap ya teman-teman Sampai bersih Oke kita lap-lap-lap-lap-lap-lap Sampai semuanya bersih Nah ini sudah mau bersih teman-teman Nah kita lap terus sampai semuanya bersih Nah seperti ini Wah Nah kan kuenya juga cantik Di meja yang bersih juga Nah teman-teman lihat Ini disini ada banyak pilihan krimnya Sekarang kita kasih yang warna ini Coba teman-teman Ini yang rasa pisang Kita oles-oles juga ya teman-teman Kita oles-oles dulu Wah kita kasih motif Bolong-bolong seperti ini Nah oke sekarang Belum-belum rata ya teman-teman Kita harus letakkan dulu Gimana ini teman-teman Kita pilih yang mana Yaudah gak usah Gak usah tersambur rata ya Jadi kita buat motif Seperti ini saja Oke teman-teman Nah sepertinya warna ini Warnanya cantik teman-teman Nanti teman-teman Kita pilih-pilih dulu ya Warna apa teman-teman Nah warna biru ini aja Oke teman-teman Kuenya udah jadi Sekian dulu Jangan lupa like dan subscribe Bye-bye